Intro Hai gue Intan kembali lagi di Gaptek.id Udah lama banget gue gak masuk video dan ngebahas produk-produk yang menarik Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop dari SP yaitu SV Pavilion 14 CE 2010 TX Ini adalah laptop kelas bisnis yang tentu diperuntukkan untuk eksekutif Yang kira-kira belum memerlukan kelas Ultrabook seperti seri NV dan seri Spectre Yang ada di gue ini punya harga resmi di 11,99 juta rupiah Tapi kalau cek di marketplace online sebenernya harganya bisa lebih murah 300 sampai dengan 500 ribu Dengan harga segini tentu laptop ini udah termasuk laptop kelas bisnis yang lumayan premium Laptop kelas bisnis secara penampilan emang harus keliatan simple tapi berkelas Dan menurut gue Pavilion 14 ini udah cukup elegan dari sisi warna serta build quality-nya Warna yang ada di gue ini seperti perpaduan antara putih dan juga silver Di bagian cover luarnya ini berwarna putih Tapi gak perlu khawatir karena bahan metalnya ini susah banget untuk nempel debu Dan gampang banget buat ngebersihinnya Ketebalannya bukan yang paling tipis Karena ini masih di 1,8 cm tebelnya dengan berat 1,6 kg Tapi itu dikarenakan USB masih mempertahankan slot 2,5 inch untuk hard disk Juga mempertahankan port USB Type-A yang emang masih umum banget untuk digunakan Seluruh USB udah versi 3.1 yang kenceng, masih tersedialan, SD card juga dipertahankan Dan menariknya posisi sensor fingerprintnya ada di bagian samping Sehingga gak mengganggu penampilan dashboard pada area keyboard dan touchpad Keyboardnya juga memiliki baik lidbar warna putih dengan 3 tingkatan cahaya Buat yang suka ngerti-ngertik cepat di keyboard udah termasuk enak Karena travel distance-nya cukup oke Tapi seperti biasanya, touchpad yang sebenernya smooth banget ini posisinya lagi-lagi kurang presisi Jadi terkadang suka kesenggol, padahal kalau geser ke kanan sedikit, ini bakalan lebih enak lagi pas ngetik Sesuai namanya yaitu 14, layar laptop ini tentu berukuran 14 inch Resolusi layar ini udah Full HD dengan panel IPS 60Hz Dan SP menyebut layar ini micro-end display Dimana layar ini udah punya bezel yang cukup tipis, tapi bukan yang paling tipis Di bagian atas dan bawahnya masih agak tebel, tapi di sampingnya ini udah sangat tipis Meski punya Vip Angle yang udah oke, kontrasnya juga udah mantep Tapi sayangnya, soal akurasi warna ini masih punya gamut yang rendah Bezel yang tipis juga menjadikan dimensi laptop ini berada di angka 32,6 x 22,5 x 1,8 cm Hampir mendekati laptop 13 inch Herannya webcam disini lensanya emang keliatan besar, tapi kualitas webcamnya sebenernya cukup oke sih Seenggaknya oke kalau cuma buat video call Oh iya, nggak lupa juga kalau disini SP ngasih speaker yang cukup premium Dari Bang & Alufsen dengan kualitas suara yang super jernih, stereonya kerasa Kenceng banget volumenya sih enggak, tapi termasuk speaker laptop yang kualitas suaranya oke banget Nah sebelum masuk ke performa, ini dia spesifikasi dari Pavilion 14 CE 2010 TX CPU-nya menggunakan Intel Core i5 8256U, RAM 8GB DDR4, GPU G4 MX250, terus NVMe SSD 256GB Menariknya juga masih ditambahin harddisk lagi 1TB WiFi-nya udah kekinian, dan yang pasti udah include dengan Windows 10 Performa Core i5 8256U-nya disini telah dites lewat Cineband R15 Mendapatkan performa yang cukup baik karena penghasilan skor yang cukup konsisten saat looping Cuma beda sedikit dari Core i7 8565U Mengenai suhu CPU-nya juga bisa dibilang terjaga dengan sangat baik Dengan performa kayak tadi, suhunya belum nyentuh angka 80 derajat celcius Ini posisinya jalan Cineband yang emang berat banget untuk kelas CPU ini Kalau untuk kegiatan standar, ya jelas suhunya akan ada di bawah ini Terus untuk GPU-nya disini dites pakai 3D Mark Di 3D Mark Fire Strike, grafik skornya mendapatkan skor sekitar 3600-an Dan di 3D Mark Time Spy ada di angka 1100-an Kayaknya banyak dari kalian juga yang udah tahu kalau MX250 emang punya tipikal performa yang gak jauh berbeda dari seri sebelumnya Yaitu MX150 Adanya discrete GPU Nvidia yang memiliki CUDA Core juga menjadikan laptop ini udah oke untuk diajak editing di Adobe Premiere Karena playback bisa jadi lancar meskipun dengan kualitas full Tapi tentu dengan tingkat editing yang gak terlalu rumit, yang gak banyak efek, dan gak terlalu banyak layer NVMe SSD disini masih menggunakan PCI Express yang x2 Sehingga kecepatannya masih ada di sekitar 1,5GB per second Meski masih x2, seenggaknya disini kita masih dapetin SSD yang termasuk kencang Kalau kata Suki, yang penting SSD Baterai laptop ini memiliki kapasitas 41Wh Dengan kapasitas segini, SP mengklaim kalau daya tahannya bisa bertahan hingga 11 jam Dari hasil tes Galtech dengan WiFi aktif, power saving, terus nonton video YouTube sembari internetan terus menerus Bisa dapat sekitar 8 jam Mungkin bisa 11 jam kalau gak connect internet dan brightness direndahin lagi Power adapternya punya daya 65W, bentuknya cukup kecil dan enak buat bawa kemana-mana Cuma kabelnya aja yang masih agak gede Opsi upgrade disini kalian bisa upgrade RAMnya hingga 16GB dual channel Lalu slot M22 disini bisa di upgrade ke NVMe SSD hingga 1TB Lalu slot 2,5 inch juga bisa banget Kalau mau diganti dengan SSD SATA 2,5 inch biar makin kerasa ngebutnya SP Pavilion 14 yang satu ini memiliki desain yang sangat premium dan juga modern Memiliki performa yang sangat baik untuk kegiatan harian Terutama bagi kalian yang bekerja di luar untuk urusan bisnis atau untuk mahasiswa yang mau laptop simple seperti ini Sayangnya meski udah menggunakan IPS panel, akurasi warnanya masih tergolong-lendah Sehingga buat yang kerjanya desainer pasti akan mempertimbangkan bagian ini Selebihnya untuk urusan performa, laptop ini udah ngasih unjuk performa yang termasuk baik Oke itu aja pembahasan dari gue tentang SP Pavilion 14 CE 2010 TX ini Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat Gue Intan, sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax